Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat antipsikosis Obat antipsikosis ini termasuk obat golongan psikofarmaka atau yang kita kenal dengan obat psikotropik Mekanisme kerjanya yaitu secara selektif pada sistem sarap pusat Dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku Obat ini digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien Ada beberapa kondisi yang bisa ditangani oleh obat psikotropik Yaitu dapat digunakan yang pertama untuk antipsikosis Yang kedua anti depresi Yang ketiga anti mania Yang keempat anti ansietas Yang kelima anti insomnia Dan yang keenam obat anti obsesif konvulsif Jadi obat antipsikosis sudah jelas ya Ini termasuk golongan psikotropik Ini ada beberapa pembagian golongan obat antipsikosis Yang pertama yaitu golongan venotiazin Contoh obatnya ada chlorpomazine Theoridazine Dan trifluperazine Untuk sediaan dan dosisnya bisa dilihat di slide Untuk golongan Untuk golongan venotiazin sedianya ada tablet dan injeksi Untuk trioridazine itu hanya tablet dan trifluperazine juga tablet Ini dosisnya Nah ini adalah dosis anjurannya Ini dosis anjurannya Bisa diberikan per hari Contoh obatnya lainnya ada venperazine dan sulfenazine Untuk putih rovenon contohnya ada halopuridol Ada droperidol Kemudian untuk golongan venilbutil piperidin Contoh obatnya ada pimozid Dan golongan atipikal Contoh obatnya yaitu risperidon Nah ini untuk sediaan yang beredar Beserta kekuatan dosisnya Bisa dilihat di sini Dan ini adalah dosis yang dianjurkannya Per hari Setiap obat ini Sediaannya tentunya berbeda-beda Dosisnya pun yang diberikan kepada pasien itu berbeda-beda Tergantung dari golongan dan contoh obatnya Mekanisme kerja dari obat-obat antipsiposis ini Pada umumnya itu bekerja secara potensial Dalam memblokade reseptor dopamine Jadi disini kerjanya di reseptor dopamine Dan juga Ini memblokade ya Memblokade reseptor dopamine Dan juga dapat memblokade reseptor kolinergic Kolinergic Adrenergic Dan juga histamin Jadi ada 4 reseptor disini Yang bisa di blokade atau dihambat Kerjanya reseptor dopamine Kolinergic Adrenergic Dan juga histamin Nah Untuk obatnya sendiri Ada 2 generasi Yang pertama generasi Generasi pertama itu Contohnya Venotiazin dan Butyrofenone Nah Untuk generasi pertama Kelemahannya Obat ini tidak terlalu selektif Jadi semua reseptor dopamine Itu bisa dihambat Karena reseptor dopamine itu Tidak hanya satu Di sistem sarap Jadi ada beberapa Jadi semuanya bisa dihambat Karena efeknya itu bersifat Tidak terlalu selektif Ya kecuali benzamid Ini sangat selektif Dan hanya memblokade reseptor Dopamin D2 saja Selanjutnya Ada antipsikosis Yang kolongan atipikal Disini memblokade reseptornya Yaitu reseptor dopamine Ya dopamine Dopamin Dan juga reseptor serotonin 5HT2 Dan beberapa diantaranya Juga dapat memblokade dopamine Di sistem limbik Terutama pada triatum Ya jelas ya Dari mekanisme kerjanya Dari yang tadi Yang sebelumnya Dengan yang antipsik Itu berbeda pada reseptor Yang di bloknya Nah disini Yang di bloknya itu adalah Yang di blokadanya reseptor dopamine Serotonin 5HT2 Dan juga memblokade dopamine Di sistem limbik Terutama di triatum Cara penggunaannya Untuk obat-obat antipsikotik Itu digunakannya secara oral Yaitu melalui First parts metabolism Yang terdapat di hepar Atau di hati Kemudian Beberapa diantaranya Dapat diberikan lewat Injeksi Short acting intramuskular Intravena Untuk beberapa obat Antipsikotik Seperti haloporidol Dan pulpentik sol Bisa juga diberikan Larutan ester Bersama Vegetable oil Dalam bentuk Depot IM Yang di injeksikan Setiap 1-4 minggu Obat-obatan Depot lebih mudah Untuk dimonitor Ini Jadi pada intinya Untuk cara penggunaannya Itu Bisa secara oral Bisa juga secara injeksi Injeksinya bisa IN Dan bisa juga Intravena Intramuskular Dan juga Intravena Nah Kalau intrafena Eh Kalau yang secara injeksi Itu pemberiannya cukup 1 Sehingga 4 minggu 1 kali Untuk 1 Sehingga 4 minggu Ya Disini 1 kali pemberian Untuk 1 Hingga 4 minggu Nah Sedangkan untuk Obat oral Itu harus rutin Digunakan Sesuai dengan dosis Yang di Apa Aturan yang Dianjurkan oleh dokter Biasanya itu Dikonsumsinya Setiap hari Jadi Untuk Kalau kita berbicara Dengan Mudah Atau tidaknya Dimonitoring Itu lebih Untung Atau lebih Unggul Penggunaannya Jika diberikan Secara injeksi Karena pasiennya Kan tidak harus Setiap hari Untuk menggunakan Obat Jadi Apa Kalau yang oral Karena setiap hari Digunakan Kan bisa jadi Monitoringnya Itu susah Sehingga Kadang pasien juga Kan Kelupaan Gitu Yang Konsumsinya Jadi tidak teratur Gitu Untuk keunggulan Jika diberikan Secara Injeksi Nah Tadi kan Obat-obat Golongan Antipsikotik Itu banyak Ya Nah Pemberiannya Itu Atas dasar Pertimbangan Antara Gejala Psikosis Yang Dominan Dan Efek Samping Dari Obat Jadi Pilihlah Sesuaikan Dengan Gejala Kemudian Dipilih Obat Yang Memiliki Efek Samping Yang Minimal Seperti Itu Nah Obat Juga Bisa Dijanti Disesuaikan Dengan Dosis Ekivalennya Apabila Obat Psikosis Tertentu Tidak Memberikan Respon Klinis Dalam Dosis Optimal Setelah Jangka Waktu Memandai Dapat Diganti Dengan Obat Antipsikosis Lainnya Jadi Dokter Meresepkan Obat Sesuai Dengan Gejalanya Kemudian Setelah Dikaji Berdasarkan Respon Kliniknya Dilihat Apakah Ada Perbaikan Atau Tidak Terkait Dengan Gejala Dan Kondisian Dialami Oleh Pasien Jika Kondisi Kliniknya Tidak Ada Perbaikan Itu Diperbolehkan Untuk Mengganti Obat Golongan Psikotik Lainnya Tapi Jika Antipsikotik Yang Sebelumnya Sudah Efektif Dan Efek Sampingnya Minimal Dan Tubuh Pasien Bisa Mentolerir Dengan Baik Untuk Pemberian Berikutnya Dapat Digunakan Obat Sebelumnya Jadi Tidak Perlu Diganti Untuk Obat Antipsikotik Itu Pemberian Biasanya Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Walaupun Diberikan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Itu Efek Gejala Lepas Obat Yang Hebat Tidak Obat Ini Walaupun Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Tapi Tidak Menimbulkan Gejala Atau Lepas Obat Yang Hebat Sehingga Potensi Ketergantungannya Sangat Kecil Jadi Walaupun Obat Antipsikotik Ini Merupakan Golongan Psikofarmaka Tapi Ketika Obat Ini Dihentikan Itu Gejala Lepas Obat Itu Bisa Ditekan Tidak Terjadi Asalkan Penggunaannya Itu Di bawah Penguasaan Dokter Sesuai Dengan Dosis Aturannya Telah Dianjurkan Oleh Dokter Dan Juga Potensi Ketergantungan Itu Sangat Kecil Karena Memang Obat Ini Digunakan Untuk Terapi Bukan Disalah Gunakan Seperti Itu Diberikan Obat Lain Yaitu Anti Colinergic Agent Contoh Obat Yaitu Sulfat Atropin IM Dan Tablet Rehexil Venidil 3x Sehari Untuk Tablet 2mg Seperti Itu Jadi Biasanya Kan Obat Untuk Obat Psikotik Ini Diberikan Bukan Sedih Tunggal Ada Obat Tambahan Lainnya Seperti Ini Ada Injeksi Sulfat Atropin Atau Ada Tambahan Rehexil Venidil Sekarang Sudah Tau Pemberian Ini Itu Sebenarnya Untuk Menekan Dari Efek Gejala Colinergic Ribon Jika Pasiennya Tidak Menggunakan Obat Jadi Untuk Mencegah Efek Sampingnya Juga Disini Kemudian Obat Antipsikotik Parenteral Ini Berguna Untuk Pasien Yang Tidak Mau Atau Sulit Teratur Makan Obat Atau Tidak Efektif Dengan Medikasi Oral Kan Kalau Gangguan Kejiwaan Psikis Itu Tidak Semua Pasien Dapat Dikontrol Penggunaan Obat Emosinya Atau Sebagainya Jadi Ada Beberapa Yang Memang Tidak Bisa Diberikan Obat Secara Oral Maka Lebih Efektif Jika Digunakan Obat Melalui Rute Parenteral Dosisnya Itu Bisa Dimulai Dengan 0,5 CC Setiap Bulan Pemberiannya Hanya Untuk Terapi Stabilitas Dan Pemeliharaan Terhadap Skizofrenia Skizofrenia Ini Adalah Salah Satu Penyakit Gangguan Kejiwaan Yang Terjadi Masalah Di Indikasinya Untuk Obat Antipsikotik Bisa Untuk Gangguan Skizofrenia Baik Akut Dan Kronik Kemudian Psikosis Akut Atau Psikosis Organik Pada Depresi Berat Dengan Gambaran Psikotik Yang Jelas Gangguan Bipolar Sindrom Gilles Delatorate Bagaimana Jika Terjadi Overdose Penggunanya Pada Pasien Ini Bisa Menimbulkan Beberapa Gejala Di Antaranya Tampir Dalam Bentuk Depresi CNS Yaitu Central Nervous System Atau Dalam Bahasa Indonesia Dikenal Sistem Sarap Pusat Disini Efek Yang Bisa Ditimbulkan Yaitu Somnolen Tidur Yang Dalam Atau Koma Dan Hipotensi Jadi Pasiennya Itu Sulit Untuk Bangun Jadi Lebih Kondisi Tidur Terus Koma Atau Bahkan Bisa Sampai Koma Terus Tekanan Darah Juga Mengalami Hipotensi Atau Tekanan Darah Rendah Atau Kebalikannya Tadi Kalau Yang Tidur Terus Koma Efek Dari Overdose Itu Bisa Gelisah Agitasi Maunya Marah Terus Konvulsi Kejang Kejang Terus Suhunya Tinggi Terjadi Perubahan EKG Atau Gejala Ekstra Piramidal Gejala Ekstra Piramidal Seperti Kaku Di Daerah Tengkuk Terus Lidahnya Pelo Pelo Ngomong Gak Jelas Hipersalivasi Gejala Ekstra Piramidal Atau Terjadi Tremor Yang Tidak Bisa Dikandalikan Itu Bisa Terjadi Karena Efek Samping Dari Obat Antipsikotik Apalagi Jika Digunakannya Dalam Dosis Berlebih Atau Terjadi Overdose Pada Pasien Nah Bila Terjadi Gejala Gejala Di Atas Ini Pemberiannya Harus Dihentikan Obatnya Distop Dan Kemudian Harus Dirawat Di rumah Sakit Jadi Dikonsulkan Lagi Ke Dokter Nah Informasi Informasi Itu Harus Diberikan Informasinya Kepada Pasien Ketika Menerima Obat Jika Terjadi Lebih Cepat Tindak Lanjutnya Ini Pemberian Dosis Pemberian Dosis Ini Jadi Untuk Obat Antipsikotik Tadi Kan Digunakannya Dalam Jangka Waktu Yang Lumayan Lama Dalam Jangka Waktu Panjang Nah Ini Bisa Dilanjutkan Minimal 3 Bulan Setelah Gejalanya Hilang Jadi Walaupun Gejala Pasiennya Sudah Hilang Obat Antipsikotik Ini Harus Tetap Diberikan Minimal 3 Bulan Setelah Gejalanya Hilang Itu Untuk Yang akut Untuk Yang Pasien Kronik Dibutuhkan Antipsikotik Jangka Panjang Bahkan Bisa Seumur Hidupnya Dengan Dosis Minimal Untuk Mencegah Kambu Karena Apa Karena Pasiennya Itu Bisa Stabil Kondisinya Karena Bantuan Obat Obatan Nah Pada Pasien Gangguan Kejiwaan Tadi Salah Satu Penyebabnya Terjadi Pada Masalah Kadar Neurotransmitter Yang Ada Di Otaknya Di Sistem Sarap Pusat Tadi Bisa Terjadi Gangguan Neurotransmitter Kadar Dopamin Serotonin Tadi Dan Neurotransmitter Lainnya Nah Kadar Neurotransmitter Itu Bisa Stabil Karena Bantuan Dari Obat Obatan Gitu Jadi Ketika Pasien Tidak Mengkonsumsi Obat Maka Kadar Neurotransmitter Itu Akan Tidak Stabil Kembali Sehingga Akan Muncul Kembali Kekampuhan Makanya Disini Disebutkan Untuk Pasien Yang Kronik Itu Digunakan Dalam Jangka Waktu Panjang Jadi Bisa Sampai Seumur Hidup Jadi Untuk Mencegah Kambuhnya Kembali Jadi Kalau Untuk Pasien Apalagi Skizofrenia Yang Kronik Itu Kalau Kadar Dopam Serotonin Tidak Stabil Kembali Langsung Timbul Dia Jala Untuk Dosisnya Bisa Digunakan Dosis Terbagi Maksudnya Bisa Tidak Dosis Tunggal Jadi Bisa 2 Hingga 3 Kali Sehari Untuk Dosis Pemeliharaan Itu Baru Bisa Menggunakan Dosis Tunggal Jadi Cukup Satu Kali Sehari Pasien Usia Lanjut Gunakan Dosis Seperempat Hingga Sepertiga Dosis Dewasa Karena Apa Karena Kalau Pasien Geriatrik Atau Usia Lanjut Sudah Mengalami Penurunan Fungsi Organ Tubuhnya Jadi Kemampuan Ginjalnya Kemampuan Jantungnya Dan lain Sebagainya Itu Akan Menurun Jadi Perlu Penyesuaian Dosis Obat Disini Dan Juga Karena Penggunaan Obatnya Dalam Jangka Waktu Panjang Kadang-kadang Diperlukan Pemeriksaan Kadar Obat Di Dalam Darah Untuk Mengetahui Kepatuhan Minum Obatnya Dan Juga Untuk Menghindari Toksisitas Kan Setiap Obat Itu Di Metabolisme Di Dalam Hati Jadi Kemungkinan Jika Obat Itu Digunakan Dalam Jangka Waktu Panjang Apalagi Dosis Tidak Tepat Itu Akan Berbahaya Bagi Fungsi Tubuhnya Terutama Pada Organ Hatinya Jadi Perlu Pengontrolan Perlu Pemeriksaan Kadar Obat Atau Kadar Darah Kalau Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Hatinya Itu Bisa Dilihat Nilai SGOT SGPT Dan Kadar-kadar Lainnya Itu Perlu Dicek Jika Penggunaannya Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Nah Ini Ada Beberapa Efek Samping Yang Bisa Timbul Dari Obat Antipsikotik Yang Pertama Ada Distonia Atau Spasme Akut Ini Bisa Ditanggulangi Dengan Pemberian Bezedet Atau Benzodiazepin 10 Miligram Atau Obat Anti Parkinson Atau Kongentin Yang Kedua Efek Samping Yang Bisa Muncul Yaitu Akatisia Ini Adalah Kegelisahan Motorik Yang Berat Caranya Yaitu Dengan Mengurangi Dosis Obat Yang Ketiga Gejala Parkinsonisme Parkinson itu Adalah Terjadinya Tremor Bergetar Akinesia Nah Ini Getarannya Itu Pada Anggota Tubuhnya Itu Tidak Bisa Dikendalikan Itu Akibat Efek Samping Dari Obat Atau Bisa Jadi Akibat Penyakit Dari Parkinson Nah Jika Timbul Berjala Parkinsonisme Itu Perlu Diberikan Obat Anti Parkinson Oral Disini Obatnya Ada Trihexil Penidial 2mg 3x Atau Dipen Hidramin 500-300 Atau Sulfas Atropin 0,2-1 Ini Penjelasan Mengenai Anti Psikotik Atipikal Antipsikotik Atipikal Ini Merupakan Generasi Kedua Jadi Lebih Aman Dan Lebih Menguntungkan Dari Antipsikotik Tipikal Karena Sifatnya Lebih Selektif Pada Reseptor Dopamin Pada Dosis Terapetik Sangat Minimal Menimbulkan Gejala Ekstrapiramidal Dan Hiper Prolaktinemia Dapat Memperbaiki Gejala Positif Dan Negatif Dari Gejala Skizofrenia Jadi Gejala Skizofrenia Itu Bisa Dibagi dua Ada Gejala Positif Dan Gejala Negatif Gejala Positif Seperti Waham Merasa Dirinya Sebagai Nabi Atau Sebagai Presiden Atau Yang Sering Marah Marah Gejala Positif Kalau Gejala Negatif Contohnya Depresi Bermurung Diri Diem Pengen tidur Kejala Negatif Untuk Antipsikotik Atipikal Ini sangat sedikit Menimbulkan Gangguan Kognitif Gangguan Ingatannya Kemampuan Berfikirnya Sedikit Gangguan Ke arah Sana Terus Lebih Ditolelir Oleh Pasien Yang tadi Karena Kerjanya Itu Selektif Di reseptor D2 Saja Beda Dengan Yang tipikal Ini Psikotik Tipikal Dapat Memperbaiki Gejala Positif Dari Psikotik Sepertinya Tadi Sudah Saya Jelaskan Gejala Positif Contohnya Gaduh Gelisah Halusinasi Waham Tetapi Tidak Memperbaiki Gejala Negatif Contohnya Gejala Negatif Afek Yang Datar Menarik Diri Apatis Tidak Ada Keinginan Untuk Berbohid Diem Ada Itu Namanya Gejala Negatif Yang Punya Efek Sedasi Sudah Lihat Perbedaannya Jadi memang Menguntungkan Untuk Antipsikotik Yang Tipikal Karena Yang Tadi Atipikal Selain Dapat Memperbaiki Gejala Positif Juga Dapat Memperbaiki Gejala Negatif Beda Dengan Yang Tipikal Hanya Memperbaiki Gejala Positif Saja Ini Gejala Positif Terus Efek Sedasinya Juga Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Yang Tadi Antipsikotik Antipikal Ini Dosisnya Untuk Obatnya Tadi Sudah Dijelaskan Bisa Dilihat Ini Dosisnya Ini Gambaran Obat Antipsikotik Obat Antipikal Ini Penjelasan Masing-masing Dosisnya Ini Contoh Obatnya Ini Dosisnya Ini Kemampuannya Dalam Menghasilkan Efek Sedasi Ya Kalau Dilihat Dari Obat Oral Antipikal Disini Kan Ada Klonzapin Olanzapin Kueti Kueti Pint Risperidone Kalau Dari Sini Klonzapin Memiliki Efek Sedatif Yang Paling Tinggi Reaksi Extrapiramidanya Hampir Sama Dan Juga Efek Antikolinergic Yang Paling Tinggi Pada Klonzapin Dan Yang Paling Tinggi Efek Samping Hipotensi Ortastatik Obat Klonzapin Ini Untuk Pemilihan Jenis Antipsikotik Bila Pasiennya Sulit Tidur Itu Diberikan Obat Efek Sedasinya Yang Kuat Jadi Tadi Contohnya Obat Golongan Yang Tipikal Sedangkan Pasien yang Butuh Bekerja Atas Sekolah Pilih Efek Sedasinya Yang Lemah Yang Tipikal Jadi Pemilihannya Itu Berdasarkan Bagaimana Gejala Pasien Bagaimana Aktivitasnya Sehari-hari Sangat Berpengaruh Terus Faktor Ekonominya Seperti Apa Karena Memang Kedua Golongan Obat Tadi Baik Tipikal Terdapat Perbedaan Dari Biaya Pengobatannya Harga Obatnya Berbeda Jadi Faktor Ekonomi Pasien Perlu Dipertimbangkan Disini Mana Masuk Ke dalam Obat BPJS Mana Tidak Perlu Dipertimbangkan Juga Kemudian Efektivitas Klinis Antipsikotik Untuk Obat-obat Gangguan Bipolar Keputusan Untuk Memulai Pengobatan Harus Dilakukan Oleh Ali Jadi Memang Tidak Bisa Obatnya Dibeli Bebas Untuk Sua Medikasi Apalagi Tidak Diperkenankan Jadi Memang Harus Berdasarkan Saran Dari Dokter Spesialis Kejiwaan Seperti Itu Tidak Boleh Dari Sua Medikasi Intinya Tidak Bisa Kemudian Pemakaian Litium Harus Ada Fasilitas Pemeriksaan Kadar Obat Di Dalam Darah Nah Jika Tidak Ada Ahli Falfor Dan Karbamazepin Lebih Aman Jika Memang Bukan Di Daerah-daerah Terpencil Fasilitas Pemeriksaan Laboratorium Kurang Bisa Jadi Untuk Gangguan Bipolar Lebih Menggunakan Falfor Dan Karbamazepin Kecuali Di Kota-kota Yang Sudah Lengkap Pemeriksaan Kesehatannya Bisa Juga Menggunakan Pilihan Alternatifnya Litium Nah Jangka Waktu Pengobatannya Panjang Minimal 2 tahun Untuk Gangguan Bipolar Ini Obat Antimania Yang Bisa Dipakai Di Sini Pilihan Obat Litium Karbonat Karbamazepin Atau Kalau Di Resep Karena Disingkat CBZ Kronazepam Asam Valpoat Dan Atrium Valpoat Ini Untuk Dosisnya Bisa Dilihat Disini Selanjutnya Obat Antidepresan Ini Efektif Untuk Gangguan Depresi Dari Berbagai Jenis Gangguan Cemas Golongan Obatnya Ada TCA Atau Trisiklik Yang Kedua Ada SSRI Atau Serotonin Reaptek Inhibitor Dan Golongan Lainnya Nah Disini Trisiklik Contohnya Amitriptilin Imipramin Dan Clomipramin Untuk SSRI Ada Paroxetin Fluoxetin Dan Fluoxamin Setralin Golongan Lainnya Ada Mirtazapin Dan Ada Trazadon Kita Masuk Dulu Kegolongannya Pertama Yaitu Golongan TCA Atau Trisiklik Ini Adalah Obat Antidepresan Generasi Pertama Secara Oral Diserap Dengan Baik Dan Level Puncak Dalam Plasmanya Dicapai Setelah 2 Hingga 6 Jam Namun Reaksi Kliniknya Optimum Setelah 2 Sampai 4 Minggu Cukup Lama Reaksi Klinik Yang Optimum Ini Ini Indikasinya Untuk Depresi Berat Bila Depresi Berat Dengan Ciri Psikotik Maka Dikombinasikan Dengan Pemberian Antipsikotik Depresi Dengan Efek Melankolik Beberapa Jenis Ansietas Clomipramin Clomipramin Banyak Digunakan Untuk Gangguan Obsesif Konvulsif Ini Efek Sampingnya Bisa Menyebabkan Sedasi Mulut Kering Hipotensi Orthostatik Dizziness Konstipasi Tachycardi Dan Heart Block Nah Hati-hati Penggunaan Golongan TCA Pada Usia Lanjut Dan Kondisi Medik Lain Khusususnya Yang Memiliki Riwayat Penyakit Jantung Karena Obat Ini Sangat Sensitive Dengan Efek Samping Yang Berkaitan Dengan Reseptor Kolinergic Dan Alpha Kolinergic Indeks Serapinya Juga Sempit Sehingga Bahaya Jika Overdose Cara Pemberiannya Bisa Digunakan Pada Dosis Rendah Kemudian Ditingkatkan Secara Bertahap 7-10 Hari Dilihat Responnya Nah Bila Tidak Ada Reaksi Setelah 2 Minggu Tetap Tidak Ada Reaksi Juga Dosisnya Boleh Ditingkatkan Lagi Jadi Di Follow Up 7-10 Hari Kemudian Setelah 2 Minggu Baru Ditingkatkan Dosisnya Jika Tidak Ada Reaksi Tapi Kalau Sudah Ada Reaksi Itu Bisa Dipertahankan Reaksi Klinik Mungkin Dapat Dicapai Selan 4 Minggu Pada Usia Lanjut Kita Harus Memberikan Dosis Yang Kecil Dan Diterasi Untuk Minimalkan Minimalkan Toksisitas Karena Tadi Indeks Terapinya Yang Sempit Jadi Kemungkinan Toksiknya Lebih Cepat Jika Terjadi Overdose Penghentian Obatnya Secara Mendadak Dapat Menimbulkan Rebound Fenomena Dan Efek Samping Yang Kolinergic Jadi Penghentiannya Tidak Boleh Secara Mendadak Tapi Harus Tapering Off Menurunkan Dosis Secara Perlahan Lahan Hingga Gejala Tidak Muncul Dan Jangan Waktu Berapa Lama Dan Mulai Distop Ini Berdasarkan Anjuran Dari Dokter Ini Obat Antidepresan Tadi Contohnya Daya TCA Amitriptilin Clomipramin Imipramin Tetrasiklin Maproptin Atau Dikenal Ludiomil Ini Dosisnya Bisa Dilihat Ini Berdasarkan Antikolinergic Efek Antikolinergic Yang Paling Sering Muncul Berdasarkan Urutannya Ini Efek Sedasi Yang Paling Kuat Kemudian Ini Ini Efek Hipotensi Ortostatic Imipramin Itu Yang Lebih Cenderung Menunjukkan Gejala Ini Selanjutnya Ini Ini Dosisnya Bisa Dilihat Ya Itu Untuk Golongan TCA Lanjut Golongan SSRI Untuk SSRI Ini Lebih Efektif Untuk Depresi Dan Beberapa Gangguan Cemas UCD Panik Fobia Sosial Cenderung Menarik Diri Dari Kerumunan Orang Banyak Suka Mempunyum Gitu Sukanya Ya Itu Gangguan Depresi Gangguan Cemas Nah Ini Efektif Untuk Komorbid Depresi Dengan Gangguan Fisik Lebih Efektif Untuk Pasien Yang Memiliki Penyakit Bawaan Seperti Penyakit Komorbid Seperti Kelainan Jantung Kejang Epilepsi Trauma Kepala Stroop Kemudian Demensia Parkinson Asma Glokoma Dan Cancer Ini Lebih Cocok Diberikan Golongan SSRI Level Puncaknya Dalam Darah Itu Setelah 6 Jam Penyerapannya Itu Diusus Tidak Dipengaruhi Oleh Makanan Efek Sampingnya Dizziness Sementara Kemudian Mengantuk Tremor Berkeringa Sakit Kepala Mulut Kering Diare Mual Muntah Penurunan Berat Badan Sementara Kadang-kadang Cemas Dan Insomnia Kadang-kadang Contoh Obatnya Fluxentin Yang bisa Menimbulkan Ini Kemudian Paroxetin Ini Bisa Menyebabkan Somnolen Atau Mengantuk Berat Dan Diare Sertralin Pada Minggu Pertama Ini Sering Menimbulkan Gejala Cemas Gelisah Insomnia Dan Gangguan Percenaan Jadi Ketika Pasien Menerima Obat Kita Harus Menjelaskan Kepada Pasien Bahwa Gejala Yang Tadi Itu Cemas Gelisah Insomnia Gangguan Percenaan Itu Akan Hilang Dengan Berlalunya Waktu Jadi Jangan Cemas Ini Merupakan Efek Samping Yang Masih Bisa Ditolerir Oleh Tubuh Pemberian Benzodiazepine Sementara Dapat Mengurangi Lama Dan Berat Gejala Jadi Bisa Diberikan Juga Kolongan Benzodiazepine Kemudian Penghentian Obat Secara Mendadak Dapat Menimbulkan Gejala Bersifat Sementara Misalnya Lemas Kesemutan Dizines Fluoxetin Dapat Menyebabkan Hipoglikemi Jadi Kadar Gula Darah Rendah Di Dalam Tubuh Akibat Obat Ini Pasien Yang Mendapatkan Terapi Karena Takutnya Karena Obat Fluoxetin Pun Kadar Gula Darah Sudah Turun Apalagi Ditambah Dengan Insulin Takutnya Lebih Bikin Drop Kadar Gula Darah Cara Pemberian Pertama Semua Obat Mulai Dengan Dosis Kecil Bisa Ditingkatkan 2-3 Minggu Reaksinya Optimal Didapatkan Setelah 4-6 Minggu Pada Usia Lanjut Disfungsi Ginjal Hepar Berikan Dosis Rendah Floxetin Dimulai Dosis Tunggal 20mg Di pagi Hari Reaksi Klinis Dilihat Beberapa Minggu Dapat Ditingkatkan Setelah 2 Minggu Dosis Maksimal 60mg Untuk Bulimia Nervosa Dosis Awalnya 60mg Perhari Full Full Floxetin Dosis Dosis OCD 50mg Dinaikkan 50mg Perhari Setiap 4-7 Hari Dosis Maksimum 300mg Perhari Bila Dibutuhkan Dosis 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 100mg Perhari Dosis Dibagi Dalam 2 kali Pemberian Obat Yang berikutnya Sertralin Dosis Awalnya 50mg Perhari Diberikan Dengan Dosis Tunggal Jadi Cukup 1 kali Pemberiannya Di pagi Atau Sore Hari Kalau Mau Pagi Terus 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 Bila Reaksi Belum Efektif Setelah Lebih Dari Seminggu Dosis Dapat Dinaikkan Sampai 200mg Jadi Bertahap Dulu 50mg Dulu Kemudian Kalau Tidak Ada Respon Naikin Naikin Lagi Hingga Nanti Maksimal 200mg Ini Contoh Obat Entry Depesan Golongan SSRI Yang Tadi Ada Paroxetin Fluoxetin Sertralin Sama Fluoxamin Ini Dosisnya Ini Efek Antikolinergic Ini Efek Sedasi Yang Bisa Muncul Dan Ini Hipotensi Orthostatik Kalau Dilihat Dari Tabel Ini Bisa Kita Simpulkan Untuk Reaksi Efek Samping Terhadap Mengenai Kolinergic Efek Sedasi Dan Hipotensi Orthostatik Itu Lebih Minimal Atau Bisa Dikatakan Tidak Ada Kolinergic Dibandingkan Dibandingkan Golongan Obat Sebelumnya Yaitu Golongan TCA Nah Ini Obat Golongan Berikutnya Benzodiazepine Ini Mempunyai Efek Antansiolitik Hipnotik Relaksan Otot Dan Antikonfulsan Ini Obat Golongan Sedatif Hipnotik Kemarin Sudah Dijelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Lanjut ke Obat Antimania Itu Bisa Menggunakan Tadi Ada Litium Litium Karbonat Karbamazepin Kolonazepam Asafafoad Dan Antilfafoad Untuk Anti Hiperaktifitasnya Bisa Menggunakan Methyl Venidat Ini Obat Anti Insomnia Atau Hipnotik Bisa Flurazepam Diazepam Sudah Dibahas Di Pembahasan Mengenai Sedatif Hipnotik Obat Nanti Konfursan Obat Kejang Nanti Di Pembahasan Berikut Ini Pengobatan Lainnya Untuk Tadi Contohnya Penyakit Skizofrenia Jadi Ada Obat Ada Terapi Non Obat Atau Non Farmakologi Bisa Menggunakan Yang Pertama Tanpa Obat ECT ECT Ini singkatan Elektrokonvulsif Terapi Jadi Pasiennya itu Diberi Impuls listrik Sekian Tegangannya sekian Kemudian diarahkan Kesininya Nanti alatnya Bisa searching sendiri Nanti dialiri listrik Kemudian Seperti itu Jadi intinya ECT itu Menggunakan Arus listrik Atau elektrokonvulsif Terapi Ini Psikoterapi Psikoterapi Tentunya Menggunakan Obat Relaksasi Kemudian Bisa terapi Spiritual Dikenalkan Lebih Didekatkan Spiritualnya Ditingkatkan Sosialnya Dikenalkan Lagi Interaksi Sosialnya Lebih Ditingkatkan Lagi Kemudian Merujuk Pada Ahli Kesehatan Jiwa Ini tadi Elektrokonvulsif Terapi Atau ECT Ini adalah Metode Yang Konvensional Terus Tanpa Menggunakan Obat Juga Tadi Karena Menggunakan Tegangan Listrik Ini Bisa Digunakan Untuk Pasien Dengan Skizofreni Akut Merasakan Gejala Gaduh Gelisah Nah Jika Secara Medicamentosa Tidak Ada Perubahan Jadi Setelah Diterapi Perubahannya Tidak Begitu Signifikan Jadi Bisa Ditambahkan Terapi Ini Terus Tentamen Suicide Jadi Lebih Menarik Diri Ingin Bunuh Diri Kayak Gitu Bisa Diberikan Terapi Ini Nah Sekian Penjelasan Mengenai Obat Antipsikotik Mudah-mudahan Dapat Dipahami Dan Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh